selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari kasus yang didampingi sigap setidaknya yang tercatat ada 65 kasus difabel berhadapan dengan hukum di berbagai daerah 90% pidana 10% perdata dari kasus itu 90% proses hukum dan 10% penempuh jalur non litigasi kenapa? ada beberapa faktor sebagaimana disebutkan yang itu sangat mempengaruhi tindakan mereka seberapa dari mereka melaporkan kasus yang dialaminya untuk masuk dalam peradilan seperti ini apa yang harus dilakukan pertama kali oleh difabel saat mengetahui dirinya menjadi korban kekerasan seksual? berikut ini adalah langkah-langkahnya 1. menceritakan kejadian kepada orang terdekat bisa keluarga, saudara, tetangga, guru, atau teman agar ada saksi yang mengetahui kejadian kekerasan seksual tersebut 2. tidak membersihkan diri atau mandi terlebih dahulu tetapi langsung melaporkan kejadian ke kepolisian terdekat atau ke rumah sakit terdekat sehingga pada saat visum et repertum atau pemeriksaan pada korban masih terlihat buktinya 3. menyimpan pakaian yang dipakai pada saat kejadian dan tidak dicuci terlebih dahulu pakaian ini nantinya akan menjadi barang bukti di dalam persidangan 4. menyimpan semua barang korban pada saat kejadian dan mungkin barang pelaku kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik 5. mencari lembaga yang bisa membantu untuk mendampingi korban contohnya lembaga swadaya masyarakat seperti SIGAP atau lembaga bantuan hukum di daerah terdekat atau juga organisasi masyarakat dan sebagainya kita punya hak yang sama kita punya kedudukan yang sama di hadapan hukum meskipun misalnya kita punya banyak hambatan kita punya kedudukan yang sama di hadapan hukum tentu pihak-pihak berwajib nanti akan akan punya acara tersendiri dengan menyesuaikan dengan hambatan kita masing-masing untuk memproses kasutnya tidak ada pembedaan antara warga negara difabel dan warga negara difabel SIGAP punya divisi advokasi divisi advokasi ini adalah divisi yang senantiasa mendampingi kawan-kawan difabel yang kebunuhan berhadapan dengan hukum kawan-kawan difabel yang kebunuhan berhadapan dengan hukum punya kasus begitu ya punya kasus yang berhadapan dengan hukum mereka punya tim yang sangat kuat salah satunya adalah mereka punya paralegal yang senantiasa mendampingi kawan-kawan baik teman-teman difabelnya baik keluarganya bagaimana menguatkan keluarga agar mampu dan mau melaporkan kasusnya ke tanah hukum bagaimana menguatkan difabel itu misalnya sebagai korban perkosaan bagaimana menguatkan difabel itu supaya mau bangkit lagi mau percaya diri lagi agar kemudian bisa hidup masyarakat kita punya tim yang kuat seperti hanya Pak Omi dan Buntutik yang senantiasa mendampingi di daerah di daerah Gunugitul dan di daerah Batul itu banyak kawan-kawan difabel yang berhadapan dengan hukum dan mereka sangat intens untuk mendampingi kawan-kawan difabel ya tadi baik keluarga maupun keluarga difabel dan juga orang-orang di sekitarnya bahkan meyakinkan aparat penegak hukum yang tadinya tidak punya perspektif difabel tapi karena kerja-kerja kawan-kawan kalau kawan-kawan paralegal ini kemudian menjadi paham dengan difabel nah sekali lagi saya tekankan pada teman-teman bahwa ketika teman-teman semisalnya misal bisa aja misal agak kita gak minta tapi misalnya misalnya teman-teman punya ada kasus berhadapan dengan hukum atau misalnya tetangga teman-teman saudara teman-teman bahkan mungkin mantan teman-teman ada kasus misalnya ada kasus berhadapan dengan hukum teman-teman di berbelah ada kasus berhadapan dengan hukum silahkan saja lapor ke sigap jangan pernah ragu jangan pernah takut jangan pernah merasa waduh nanti gimana ya nanti jangan-jangan cuma dipermainkan seperti apa jangan pernah merasa seperti itu silahkan lapor saja ke sigap nanti sigap akan insya Allah akan senantiasa membantu akan senantiasa mendamping kasus teman-teman sampai benar-benar clear kita punya tim yang soli kita punya tim yang keren-keren gak teman-teman jangan pernah takut teman-teman silahkan lapor ke sigap kalau alamat dan segala macam bisa lihat di deskripsi teman-teman ya bisa cek di deskripsi nanti akan ada nih alamat dan kontak siapa yang bisa dihubungi ya gitu gitu teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati